Halo ko friends, disini diketahui data penjualan buah mangga selama satu minggu yang disajikan dalam tabel berikut Kemudian kita diminta untuk membuat diagram batang dari data pada tabel tersebut Maka sekarang kita siapkan lagi yuk, tabel data penjualan buah mangga selama satu minggu Kemudian sekarang kita mulai gambarkan ya, diagram batangnya Untuk membuat diagram batang kita siapkan dulu nih, sumbu X dan juga sumbu Y Jadi sumbu X adalah garis yang horizontal ini, sedangkan sumbu Y adalah garis yang vertikal Jadi sumbu X akan menunjukkan harinya, sedangkan sumbu Y akan menunjukkan banyaknya penjualan dalam satuan kilogram Kemudian sekarang kita lihat dulu sumbu Y Jadi titik yang paling bawah ini adalah titik 0 Kemudian skala yang akan kita gunakan adalah 20 Untuk banyaknya penjualannya ya, sehingga berarti dari titik 0 ke bar pertama maka jaraknya adalah 20 Tapi kita lihat nih, bahwa pada tabel banyaknya penjualan yang paling kecil adalah 100 Maka kita akan gambarkan bar yang pertama adalah 100 Kita lihat nih, karena skala dari 0 ke bar pertama tidak sama dengan skala antar bar berikutnya Maka kita perlu menggambarkan garis gerigi pada sumbu Y Seperti ini, untuk menunjukkan rentang nilai yang tidak ditampilkan Kemudian karena skalanya 20 Maka setelah 100 adalah 120 Lalu 140, 160, 180, 180, 200, 220, 240, 260, 280, dan 300 Jadi kita bisa berhenti di angka 300 conference Karena banyaknya penjualan yang paling tinggi adalah 300 Maka sekarang kita mulai gambarkan batangnya Kita mulai gambarkan untuk batang hari Senin Kita tuliskan keterangannya di bagian bawah sumbu X ya Kemudian kita lihat bahwa pada hari Senin banyaknya penjualan adalah 100 Sehingga tinggi dari batang untuk hari Senin akan sejajar dengan angka 100 pada sumbu Y Jadi batangnya kita gambarkan pada sumbu X Kemudian tingginya sejajar dengan angka 100 pada sumbu Y Seperti ini, kofrens Kemudian kita lanjut Hari Selasa banyak penjualannya 110 Kita lihat nih Tidak ada angka 110 pada sumbu Y Jadi 110 berada di antara 100 dan 120 Skala yang kita gunakan adalah 20 Sehingga ketika kita naik setengah Setengah kali 20 sama dengan 10 Yang artinya jika kita naik setengah Maka ditambah 10 100 tambah 10 sama dengan 110 Sehingga tinggi dari batang hari Selasa ini Tepat berada di tengah-tengah 100 dan 120 Kita bisa berikan garis titik-titik nih Kemudian hari Rabu Banyak penjualannya 200 Maka batangnya akan memiliki tinggi sejajar dengan angka 200 pada sumbu Y Lalu hari Kamis 240 Maka tinggi batangnya sejajar dengan angka 240 Lalu hari Jumat 140 Maka tinggi batangnya sejajar dengan angka 140 Lalu hari Sabtu 210 Maka tinggi batangnya juga akan berada tepat di antara 200 dan 220 Dan yang terakhir hari Minggu Banyak penjualannya 300 Maka tinggi batangnya akan sejajar dengan angka 300 pada sumbu Y Maka sekarang kita sudah berhasil menggambarkan diagram batang untuk data tersebut Mudah sekali kan kau friends Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati